Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewadeh sudah dipasang Tamu undangan sudah disebar Kalau beda akidah Batalkan keselamatan akhirat lebih penting Malu saya Oh iya malulah masuk neraka jahannam nanti tambahan Orang harus punya ketegasan dalam hal yang demikian Akidah, akidah Akidah bahkan kalau sudah menikah sekalipun Kalau akidah berbeda Demi keselamatan anak keturunan kita Maka hendaknya kita selesaikan Kembali kepada akidahku atau tidak Ikut dengan aku atau tidak Kalau tidak mohon maaf Aku tidak ingin keturunanku nanti menjadi rusak Bumi Allah luas Ada selain dirimu Selesai Itu cinta karena Allah Kalau orang cinta karena that kacau Ya pun suaminya melakukan kemaksiatan Masih saja mau karena cintanya bukan karena Allah Kalau cinta karena Allah yang mempertemukan kita adalah Allah Di saat itu tidak bisa dekat kepada Allah Selesai Kamu tidak bisa ikut kebaikan Jadi akidah nomor satu Akidah adalah nomor satu Kalau bukan akidah Maka ketahilah Anda jangan mengandalkan kekuatan Anda Ini orang sombong lagi Biarpun saya seorang laki-laki misalnya Saya seorang laki kuat Ekonomi di tangan saya Mungkin anggap saja Saya juga punya ilmu misalnya Misal semuanya Saya kuat hebat Saya menikah dengan perempuan yang Agamanya beda misalnya Atau akidahnya beda Nanti akan saya rubah semuanya Hei nikah itu tidak gampang Jangan main-main yang demikian Betul Saya merubah perlahan-perlahan Saya punya anak satu, dua, tiga, empat Hei belum tobat dia Mati saya Mau kemana anak kita Ayo Jangan main-main urusan akidah Jangan seolah-olah kau bisa menjamin Dia bakal tobat Lalu menjamin Dia dukung panjang Lalu menjamin anakmu selamat Amin-amin Masalah akidah harus benar nih Anaknya lima Mati Ayo kemana anaknya Ya dengan ibunya Atau dengan suaminya tadi Lihat Hati-hati urusan akidah Kok main-main itu Urusan akidah harga mati ini Tidak boleh diganggu Biarpun sudah tadi Undangan disebar Akidah berbeda Mohon maaf Selamatan Bahkan kalau sudah menikah pun Kalau dikhawatirkan Bakal merusak anaknya Hendaknya kesedara terpisah Segera Karena apa Urusan Jangka panjang ceritanya Siapa menikah lima anak saya nanti Siapa menikah enam anak saya nanti Ayo Begitu sebaliknya Anda seorang istri Alasan saya kuat Saya tahu Dia pasti mencintai saya Saya bisa menaklukkan dia Saya bisa Oh hebat Seorang istri Dibentak sedikit Sudah kementeran dia Punya anak tiga Empat dan sebagainya Istri meninggal dunia Anak bagaimana Bagi suami Ini adalah bukan main-main Maka Nabi SAW Maka Tungkahul Mar'atu Li Arba'in Kalau menikah itu Lihat empat hal Baik laki dengan perempuan Dan perempuan dengan laki-laki Cuma contoh Nabi adalah Mar'ah Perempuan Sebenarnya dibulak-balik Sama Kalau engkau ingin menikah Lihat Lihat Makan melihat ketampanannya Atau kecantikannya Melihat keluarganya Kaya atau tidak Dia punya duit atau tidak Kemudian perilaku Sifat-wataknya Iya Agama itu biasanya Paling terakhir Orang kalau dilihat Karena agama paling terakhir Biasanya lihat ganteng enggak Setelah ganteng Oh ganteng Setelah itu Berapa rekeningnya Aduh duitnya banyak enggak Urusannya begitu Yang langsung agama itu Hampir jarang ini Nabi itu mengajak bicara kita itu Dengan bahasa Kebanyakan manusia Nabi bilang Nabi bicara dengan bahasa kita Biasanya gitu Ganteng dulu Baru berduit Baru perilakunya Baru setelah itu Agamanya Tapi langsung dibalik oleh Nabi Akidah nomor satu Jangan main-main Saya harus tegas Urusan akidah Karena ini jangka panjang Ceritanya ini Semoga Allah mengampuni Kita semuanya Menjaga iman dan akidah Anak-anak kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton